Sebenarnya iseng. Saya iseng, saya apply CV, sertifikat, dan lain sebagainya. Ternyata saya di ACC oleh Kerajaan Kuala Lumpur waktu itu. Kita salam perempuan dulu aja dulu. Wajah perempuan Indonesia. Untuk perempuan Indonesia. Planning yang saya rancang dari 2018 itu semuanya tercapai, mbak. Terima kasih. Maksudnya cowok, ngomongin alat, ngomongin itu. Sekarang ada Dwi Pebriana. Hai Dwi, apa kabar? Dwi ini adalah salah satu dari sekian sedikitnya perempuan sebagai Rob Technician di Indonesia. Dan juga Instructor ya? Iya, betul. Sekarang lagi sibuk apa? Sekarang masih kerja aja sebagai Supervisor Teknisi di salah satu pabrik di Kota Palembang. Di Palembang sekarang? Iya, betul. Dua berapa lama tuh? Itu kita proyeknya udah sekitar 3 atau 4 bulan udah jalan. Oke. Berarti per proyek ya? Betul. Per proyek dan lu di situ sebagai Supervisor itu masih melakukan banyak kegiatan dengan Rob? Atau memang menjadi Supervisi saja atau gimana tuh? Masih, masih terkadang menjadi Supervisor sebenarnya membosankan gitu. Di sana saya memposisikan dua Supervisor, mungkin kita bisa change ketika kita sudah bosen atau ingin on route, kita boleh change seperti itu. Oh gitu. Jadi lu masih naik-naik juga nih? Masih naik. Wow. Lu boleh ceritain nggak? Dari kapan sih lu kemudian masuk ke dunia road access ini gitu ya? Artinya kan memang dari yang lu harus mengambil satu pendidikan, mengambil kompetensi gitu tuh bisa ceritain nggak? Emang dari kecil cita-cita lu apa sebenarnya? Dari kecil kayaknya cita-citanya masih ambigu gitu ya. Terus setelah masuk ke dunia perkuliahan, sebenarnya cita-cita lebih ke pengennya ke orang-orang lapangan seperti itu. Tapi nggak disengaja malah masuk ke jurusan yang notabene kantoran. Jadi cita-cita untuk seperti manajemen informatika. Waktu itu di salah satu kampus di kota Palembang, saya berkuliah di jurusan manajemen informatika. Dengan melihat teman-teman yang mungkin jurusan sivil atau teknik mesin itu iri banget sebenarnya dengan cara berpakaian. Kalau di kampus saya itu kan cara berpakaian memang ditentukan seperti orang-orang perkantoran, seperti perbankan. Tergantung jurusan. Tergantung jurusan seperti itu. Terus awal karir sih sebenarnya, saya juga salah satu penggiat olahraga sport climbing. Kita sama-sama biasanya latihan seperti itu, mengenal tali temali. Lalu saya mendapat sebuah kesempatan untuk mengikuti pembinaan. Waktu itu sosialisasi Permen 09 tahun 2016 berlokasi di Batam. Saya diutus untuk itu mengikuti pembinaan sebagai peserta untuk TKPK tingkat 1. Itu pertama kali ya? Itu pertama kali. Ketika mulai ikut pendidikan yang lebih serius kan, dari sebelumnya penggiat, kemudian membuat berkomunitas, kemudian ikut satu pelatihan yang serius apa? Lu kemudian kepingin untuk lebih lanjut atau kesulitannya atau keinginan lu lebih tahu lagi itu gimana? Sebenarnya awalnya mengikuti pelatihan itu pun tidak tahu mau kemana arahnya. Di 2016 waktu itu, saya hanya sebagai titel orang yang memiliki sertifikat saja. Tapi saya tidak bekerja di bidang itu. Lalu saya bekerja di salah satu kantor di Jakarta waktu itu selama satu tahun. Dan rup akses saya sangat saya lupakan waktu itu. Karena kantoran banget waktu itu. Waktu itu karena kantoran banget, lalu sudah menjalani satu tahun di 2017. Saya mungkin di dunia rup akses ini punya komunitas ya, satu Indonesia. Apalagi di Jakarta itu sangat ramai. Jadi saya diajak bekerja di suatu tower, pembersihan gedung waktu itu. Di situ pertama saya melakukan kerja di rup akses. Di situ pertama ya di Jakarta? Di Jakarta. Waktu itu kerja di mana? Di Menara Kompas. Di Menara Kompas, 27 lantai kalau tidak salah. 27 lantai dengan penting? Itu pertama kali saya turun dan langsung setinggi itu. Lalu di situ saya ketemu salah satu perusahaan, salah satu perusahaan. Dan saya berniat untuk bergabung di perusahaan tersebut. Di kota Makassar seperti itu. Oh, jadi justru dari Jakarta dulu, di situ lo sudah bersertifikat, level 1, tingkat 1. Waktu itu kemudian terus lo sudah turun gitu ya. Naik sebenarnya lah ya. Iya, naik dan turun. Turun lapangan dan naik tali. Nah, terus kemudian baru ke Makassar. Betul. Bekerja juga sebagai Rope Asset Technician? Betul, sebagai Rope Asset Technician. Kemudian? Kebetulan di sana perusahaannya sebagai perusahaan telekomunikasi dan training center juga. Oke. Jadi ketika ada training dan ketika ada proyek di lapangan, biasanya kita diatur dan siapa saja yang turun. Dan di saat itu memang benar-benar masih melakukan pekerjaan di lapangan sih. Masih diturunkan seperti itu. Berapa lama tuh sampai akhirnya lo sampai di sekarang kan posisinya sudah level 3 bahkan lo sudah jadi instructor kan? Waktu itu saya di Makassar sekitar kurang lebih hampir 3 tahun. Di situ saya sangat banyak belajar dengan teman-teman maupun senior. Kita sama-sama belajar maupun mandiri ataupun diskusi. Di situ benar-benar saya mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat sampai saat ini sebenarnya. Lalu setelah dari Makassar, saya memang berniat untuk pulang kampung. Untuk pulang kampung niatnya memang benar-benar mau bersama-sama orang tua. Tapi setelah itu selama 6 bulan saya tidak ada pekerjaan sama sekali. Jadi saya melewati yang namanya jalan buntu nih mbak. Benar-benar jalan buntu setelah dari Makassar itu. Karena di Indonesia ini untuk perempuan itu kan sangat sedikit. Terkadang saya sudah kontak teman-teman. Tapi mungkin pemikiran para cowok-cowok di Indonesia kasihan untuk melakukan perempuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keras seperti itu. Tapi saat itu saya dapat info dari teman di Kuala Lumpur. Dia share ke saya ada lowongan pekerjaan. Sebenarnya iseng. Saya iseng, saya apply CV, sertifikat dan lain sebagainya. Dan ternyata saya di ACC oleh Kerajaan Kuala Lumpur waktu itu. Dengan notabene saya memiliki sertifikat internasional untuk grup akses. Dan setelah dari Makassar kan saya memegang gelar masih di TKPK tingkat 2. TKPK tingkat 2, terus bimbang sebenarnya saya untuk ke Kuala Lumpur itu sebenarnya. Satu sisi orang tua kayaknya antara mengizinkan atau tidak karena kan sudah beda negara pastinya sudah beda peraturan seperti itu kan. Jadi apa sih yang jadi campukan saya itu sebenarnya yang pertama menjadi seorang instruktur itu cita-cita saya dari 2018 sebenarnya. Dari 2018 setelah mendapatkan sertifikat tingkat 1 dan sudah mulai terjun? Setelah saya bergabung ke Makassar, itu sudah kita berdiskusi. Saya ingin mendapatkan gelar instruktur. Tapi kan dengan adanya pelatihan instruktur itu selalu di pending-pending sampai kalau tidak salah 3 atau 4 tahun di pending. Katanya tahun 2019 tapi ternyata di pending lagi. Katanya 2020 ternyata di pending lagi. Jadi 2020 sudah masuk pandemi itu? Iya, sudah masuk. Termasuk kena pandemi diundur lagi. Jadi prosesnya sangat panjang untuk menunggu kesempatan untuk menjadi seorang instruktur seperti itu. Lalu saya pikirnya, udahlah saya nekat saja. Karena satu sisi saya mau mencari dana untuk sekolah sebagai instruktur. Lalu yang kedua, sertifikat saya yang International Group Access itu mau expire. Itu yang menjadi campukan buat saya, udahlah survive aja. Harus sun nih ya, harus segera nih ya. Harus segera. Sedangkan saya di sana sudah 6 bulan menganggur waktu itu kan, waktu di Palembang. Di Palembang atau di Makassar tuh? Di Palembang, saya pulang kampungnya ke Palembang. Oke, akhirnya Dwi berangkat terbang juga nih ke Kuala Lumpur di saat pandemi dong itu berarti? Belum, sebelum pandemi. Dua bulan sebelum pandemi. Desember akhir 2020, saya berangkat. Itu saya mulai kerja di akhir Desember atau awal Januari 2021. Lalu pandemi, saya ingat sekali itu pandemi bumi-bumi-nya di bulan Februari. Dan Malaysia lockdown itu di tanggal 18 Maret. Saya sudah di Malaysia, saya baru bekerja selama dua bulan. Dan Maret saya harus melakukan lockdown total selama tiga bulan. Dan mulai bekerja lagi itu Juni kalau nggak salah. Jadi bener-bener lockdown? Karena setau gue sempat denger gitu, Kuala Lumpur itu ya, Malaysia itu kan memang lockdownnya beneran gitu ya. Bener-bener lockdown. Maksudnya bener-bener, udah di kamar, di apartment, di flat gitu ya. Dan memang udah nggak bisa kemana-mana gitu kan ya. Betul. Kita paling keluar, itu pun kita keluar belanja, mau beli makan, di kedai itu pun diberi waktu sebenarnya. Oh iya? Iya. Stres juga dong. Wah itu sangat mental banget sih yang dimakan. Mental banget ya bener ya. Tapi di saat dua bulan kemudian sudah beraktifitas di Kuala Lumpur gitu kan, udah ada temen dong. Maksudnya yang paling tidak bisa sharing. Ada juga nggak yang dari Indonesia? Kebetulan temennya yang ngasih informasi untuk kerja di Kuala Lumpur itu, yang kita bertemu waktu di acara Rube Challenge-nya Indonesia 2018. Kita ada salah satu perusahaan dari Malaysia, nah itu disitu teman-teman semua. Dan ketemu di Kuala Lumpur, ternyata semuanya domisili di Kuala Lumpur. Oke, jadi paling tidak tuh jadi keluarga-keluarga lu lah ya disananya ketika lockdown gitu ya. Kalau untuk di lokasi kerja sih ternyata di lokasi kerja rata-rata orang Indonesia semua. Rata-rata sih orang Aceh. Oh iya. Yang sudah 20 tahun di Kuala Lumpur. Dan mereka juga bersertifikat tuh? Mereka masih sertifikat lokal sih. Oh sertifikat lokal ya bukan internasional. Oke, terus kemudian, ih seru ya, terus kemudian akhirnya lo mengambil kan waktu pas berangkat itu kan level 2 ya kalau nggak salah ya. Iya betul. Kemudian di sana juga lo ngambil melanjutkan level 3-nya atau gimana? Kalau untuk internasional di saat itu saya masih level 1. Untuk internasional masih level 1, lalu expired itu kalau nggak salah di 2021, di bulan 9. Tapi karena terjadinya lockdown, jadi kita bisa extend terus sampai menunggu ketentuan dari negara. Kapan bisa melakukan pembinaan, training gitu. Saya refresh untuk internasionalnya itu refresh di Kuala Lumpur, di salah satu training center internasional. Iya rata di booster waktu itu. Saya refresh bersama teman-teman. Ada yang ambil level 1, ada yang refresh level 2. Oke. Yang menarik adalah lo udah dari kemana-mana gitu kan ya. Dari yang akhirnya memang lo kupingin banget, rasanya sih ini menjadi sebuah passion ya. Bekerja dengan passion itu kan menyenangkan banget nggak sih Dwi gitu kan. Nggak semua orang itu dapet pekerjaan yang bisa sesuai passionnya gitu kan. Walaupun lo juga melewati masa lo harus bekerja kantoran, kebayang sih ya. Harus rapih gitu ya ala-ala kantoran. Sedangkan lo sebenarnya senang dengan kegiatan outdoor gitu ya. Kemudian sampai akhirnya ada jalan lo bisa bekerja sesuai dengan keinginan lo, sesuai dengan passion lo, sesuai dengan kebisaan lo. Tapi dunia ini kayaknya kan banyakan laki-laki gitu ya. Rob access technician tuh kayaknya banyakan laki-laki gitu. Lo ada apa ya, ada cerita atau apa, rasa-rasanya gimana tuh ketika, ih cewek nih gitu. Kalau untuk selama di Makassar kan karena saya kontrak di suatu perusahaan, otomatis akan selalu dapet pekerjaan gitu mbak. Belum freelance kan. Tetap disamaratakan laki-laki ataupun perempuan gitu. Yang sangat terasa sebenarnya di saat saya melakukan pekerjaan freelance, itu sangat terasa. Apalagi di Indonesia sepertinya agak sulit untuk seorang perempuan. Karena masih ada, sepertinya masih ada keegoisan-keegoisan laki-laki seperti itu mbak ya, untuk bekerja di ketinggian ini. Karena itu passionnya mereka mungkin, di pikiran mereka, udah lo di rumah aja deh, ngapain kerja kayak gini gitu kan. Tapi yang saya dapat di Malaysia, di Kuala Lumpur itu sangat-sangat terata. Tidak pernah memikirkan yang namanya gender. Perbedaan itu orang justru gak ada ya? Betul, tidak ada. Jadi memang akhirnya lo juga merasa bahwa perempuan dihargai sama gitu. Mungkin bukan masalah keegoisan saja, tapi masalah apa ya? Ya lo kan perempuan gak sekuat ini, jadinya kayak gitu-gitu ya. Nanti ada semua periode-periode yang mengganggu mungkin hal-hal seperti itu. Mungkin dari segi kerja mungkin dibilang kita lambat atau apa ya, mungkin mengganggu progres seperti itu, mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi selama yang saya jalani sebenarnya perempuan itu lebih hebat daripada laki-laki. Itu bisa bilang begitu gimana? Saya bisa bilang begitu kenapa ketulusan perempuan itu buat melakukan sesuatu itu lebih baik Pak, daripada seorang laki-laki. Kita bisa mengalahkan seorang laki-laki yang malas. Hanya karena kita punya ketulusan yang sangat besar, kita mau menjalankan itu. Dan itu bisa jauh hasilnya lebih baik. Betul, lebih baik. Bahkan biasanya kalau kita di lapangan, itu kan kita punya supervisor, teknis. Kita briefing, kita memiliki target, mungkin dalam satu hari kita harus tiga atau empat kali on route. Dan yang sangat saya rasakan, saya sanggup buat melawan mereka-mereka itu. Dan hasilnya sama. Bahkan rata-rata hasil perempuan tidak akan pernah ada revisi. Karena lebih detail. Lebih detail. Oke, biasanya pekerjaan apa itu? Apa cleaning, welding, atau apa? Saat ini sih yang baru saya tekuni cleaning dan painting. Dan painting. Nah, menarik adalah sekarang Dwi dengan posisi supervisor ya. Artinya kan semua tim cowok-cowok dong. Ketika lu harus memperkenalkan diri atau diperkenalkan dengan prinsipal bahwa ini adalah supervisor kalian nih, itu gimana tuh? Masih banyak sih yang memandang sebelah mata sebenarnya. Cuman saya tidak pernah memikirkan sama halnya saya di Malaysia, walaupun saya bertemu dengan orang-orang Indonesia saat itu. Dengan notabene mereka sudah sangat senior di bidang itu, tapi dengan hal safety mereka masih minus. Karena biasanya kalau orang sudah terlalu lama bekerja, keegoisan, atau perfeksionis mereka sudah menutupi semuanya. Biasanya seperti itu. Jadi, masih banyak pemikiran-pemikiran sebelah mata, tapi yang hanya bisa saya lakukan sebenarnya dari hasil kerja. Itu akan menutup dan membuka mata mereka untuk melihat seorang perempuan itu bisa bekerja lebih baik dari seorang laki-laki. Bisa bekerja di ketinggian, menjadi seorang rope technician, dan hasilnya lebih baik. Sekarang ini, prosentasenya berapa banyak perempuan? Kalau untuk yang memiliki sertifikat mungkin banyak. Cuma yang selama ini saya alami, sepertinya lebih ke komitmen itu sulit untuk seorang perempuan. Karena memang perlu ada komitmen juga ya di situ. Komitmen ini biasanya berhubungan dengan keluarga. Awal banget nih, gue jadi sedikit balik nih, ketika lo memutuskan untuk bekerja sebagai rope access technician, orang tua lo bagaimana? Kerjamu apa nak? Gitu kan ya. Naik-naik bu. Gimana tuh? Awalnya sebenarnya menjelaskannya agak sulit ya. Agak sulit. Karena mau kita jelaskan gimana pun, agak susah dipahami. Paling saya melihatkan video ataupun foto, terus membuktikan bahwa seperti halnya saya ke Malaysia, surat saya resmi nih, maaf Pak. Tidak ada masalah apapun. Karena kan ketakutannya mungkin ada hal-hal yang... Apalagi itu keluar negara ya. Betul, hal-hal yang legal seperti itu. Itu saya paling membuktikan bahwa jalan yang saya pilih ini memang benar-benar tidak menyalahi aturan yang ada. Seperti itu sih. Awalnya memang ada ketakutan, jatuh atau segala macam. Terus saya kenalkan alat, apalagi di rumah biasanya tuh, kalau udah alat numpuk, biasanya ditanya, ya ini alatnya. Saya perkenalkan lebih seperti itu sih. Kalau kita berbicara, sepertinya enggak nyambung. Enggak nyambung, ya makanya si mama sama papa di Palembang suruh subscribe Rob2Rob channel. Lihat, suruh nonton, jadi tahu alatnya. Begini loh, gitu kan. Minta izin, kerjanya begini, ma. Dikasih lihat videonya, malah lebih ngeri. Naik-naik begini, gitu kan. Betul. Terus, itu orang tua. Berapa bersaudara sih? Duit tuh? Empat. Anak ke? Anak kedua. Oh, anak kedua. Berarti ada kakak, masih ada adik yang ada di Palembang sama. Pacar-pacar suami? Pacar belum ada sih. Belum ada yang berani, enggak ada yang berani deketin. Begini, enggak ada. Ya, gitulah dilemanya. Dilemanya begitu ya. Iya. Dia mau deket, ditinggal kerja, gitu. Tapi, ada enggak sih cita-cita duit itu untuk, karena gini, melihat pekerjaan Rob Akses ini, rasanya lebih, bukan lebih baik ya, tapi lebih banyak peluangnya, bukan di Indonesia. Jadi, dengan peluang yang ada, gitu ya, ada enggak sih keinginan duit untuk mencoba peluang ke luar? Nah, ini balik ke sepanjang cerita dari semua perjalanan tadi. Plading yang saya rancang dari 2018 itu, semuanya tercapai, Mbak. Sangat-sangat benar tercapai, dan saya sebenarnya sangat terharu. Saya bisa mencapai itu dengan fight sendirian. Di negara orang, sampai saya pulang pun, tetap fight untuk mewujudkan itu semua. Saya naik level 2 di Malaysia, lalu saya pulang mengikuti TOT 4, ARAI, dan kementerian, dan akhirnya saya mendapat gelar seorang instruktur. Untuk plan ke depannya lagi, sebenarnya banyak. Cuman masih dilema saya sama orang tua sih, sebetulnya. Seperti keinginan ke Eropa, seperti itu, sangat ingin sebenarnya. Tapi entah kenapa saat ini saya masih ingin saja dekat dengan orang tua. Apalagi notabene-nya orang tua masih komplit, seperti itu. Jadi beban seperti itu, Mbak. Mungkin kalau Singapura, Malaysia masih dekat ya. Masih dekat. Satu jam, flight sampai. Tapi kalau untuk ke Eropa, sepertinya sangat membutuhkan waktu yang panjang untuk flight pulang. membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan pemikiran juga yang harus komprehensif. Bahwa, nggak mungkin sebentar. Dan kemudian, nggak mungkin pekerjaan yang cuma sehari dua hari. Sedangkan kalau yang dekat-dekat, masih bisa terjangkau lah ya. Komunikasi dan lain sebagainya. Nah, tapi cerita mengenai bekerja di negara di luar Indonesia. Kan kadang-kadang banyak isu ya. Pertama tadi, isu gender. Kadang-kadang ada yang, ya ini laki perempuan gitu. Dan isu-isu misalnya, isu keluarga negaraan, isu rasis. Masih nggak sih ada, kadang-kadang itu kan kita suka sadar atau tidak sadar, ya kita harus mengikuti dan follow lah ya. Hal-hal seperti itu. Dan kita harus ikuti juga. Itu sempat dirasain nggak sih? Kalau untuk itu sih, sangat-sangat dirasain. Ada juga ya. Apalagi, notabene-nya kalau di negara orang kan kita, apa ya, kita terikat pada satu perusahaan. Jadi kita tidak bisa freelance. Waktu itu, saya sedikit punya kendala di perusahaan yang mengatasnamakan di pasport ya, sama surat izin kerja. Karena kita, no work, no pay. Statusnya seperti itu. Ketika ada kendala di perusahaan tersebut, mau tidak mau, kita harus survive cari kerjaan lain. Iya. Itu yang menurut saya sangat, apa ya, sangat membutuhkan mental yang berani, karena kalau itu ketahuan sebenarnya sangat fatal. Tapi, mau nggak mau, saya harus survive. Karena pulang pun nggak bisa waktu itu, karena dalam keadaan apa ya, lockdown. Lockdown, close keluar, close masuk gitu semuanya. Karena banyak, disitu saya selalu searching yang namanya seperti KBRI Kuala Lumpur, seperti itu ya. Banyak TKI-TKI kita itu di blacklist dari Malaysia. Dan itu sangat sulit untuk dikembalikan nama kita. Nah, itu sebenarnya yang menjadi ketakutan saya saat di Kuala Lumpur. Mau nggak mau, saya harus menyelesaikan misi ini sampai entry visa saya selesai. Tapi, mau nggak mau, saya harus kerja. Kalau nggak kerja, ya nggak bisa hidup. Betul. Nah, itu tadi, dengan banyaknya channel, walaupun sebenarnya itu melanggar suatu aturan di negara tersebut, tapi mau nggak mau, ya saya harus survive. Dan teman-teman yang berada di Malaysia, di Kuala Lumpur, sangat care. Benar-benar sangat care. Orang-orang, teman-teman teman-teman room access, benar-benar sangat care. Ketika mereka memiliki pekerjaan atau channel, selalu di-sharing sama saya. Dan, Alhamdulillah, selalu dapat seperti itu, selalu dapat. Jadi, saya bekerja berpindah-pindah company waktu itu di Malaysia. Untuk rahasis sebenarnya lebih ke, bukan di lingkungan room access sih, di lingkungan seperti kantoran, atau pemilik gedung, atau manajer gedung. Tapi tetap harus diikuti lah ya ketika kita ada di negara orang. Itu nggak bisa juga terus kita against atau apa. Seru banget ya. Artinya, justru dari lu berangkat ke sana under satu company gitu ya, lu justru bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman dengan lu banyak ketemu orang lain, lu banyak bekerja di ya under mungkin regulasinya kan beda-beda dikit-dikit ya. Itu sih menarik, cita-cita lu kemudian mau lebih jauh lagi gitu ya, tapi memang masih banyak pertimbangan. Kalau misalnya, ternyata ada peluang yang memang lu harus berangkat dengan waktu yang cukup panjang, pertimbangan, tadi kan pertimbangannya keluarga dan lain sebagainya. Selain itu, siap nggak sih lu sebenarnya untuk bener-bener harus ya Kuala Lumpur yang dekat aja, lu survive. Berhasil, achieve dong lu balik ini lagi jauh lagi tiba-tiba Dwi, Febriani berangkat 6 bulan jadi instruktor kalau dari pribadi sih sangat siap dan memang harus ada persiapan-persiapan yang lain karena di setiap negara biasanya kewenangannya berbeda-beda apalagi Eropa biasanya kita memang harus spare uang sebelum kita mendapat gaji satu bulan beda kalau untuk di Malaysia kalau di Malaysia dia masih ada sistem seperti cash bond seperti itu tapi kayaknya kalau di luar Eropa mungkin ya atau ya nggak spesifik Eropa aja sih Rope Access Technician perempuan lebih banyak lebih banyak gitu kan jadi memang memang secara nggak ada issue gender disitu gitu kan kalau menurut gue sih dengan lu dengan bodi Asia lu justru dibutuhkan kan disana gede-gede ini kan lu small gitu kan disana gitu loh pacar udah ada belum atau rencana untuk menikah belum ada itu langsung oke seru banget level 3 udah instructor udah ada ada lagi gak selain lu mempertahankan ini posisi ini ada lagi gak sih yang lu ingin capai dari karir Rope Access Technician ini masih banyak masih banyak banget ada ada beberapa keahlian-keahlian yang mau saya capai untuk apa ya untuk mendapat pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan di luar negeri mungkin lebih banyak dicari sebab itu iya 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 karena mungkin lu bisa cerita juga apa sih sebenarnya keahlian-keahlian selain mungkin ada Rope Rescue gitu kan terus ada apa welding gitu ada ininya sendiri gak sih iya kalau untuk keahlian biasanya ada sekolahnya lagi seperti apa-apa aja tuh welding blasting painting seperti itu ada seperti NDT itu ada lagi jadi memang ketika dibutuhkan itu menjadi lebih spesifik ya lu punya punya kompetensi di situ ya eh seru banget sih yaudahlah lu ambillah ambil-ambil aja thank you ya Dwi ya seru banget cerita lu dan pasti ini menginspirasi mungkin banyak teman-teman perempuan yang sekarang masih asik dengan kuliahnya asik dengan kegiatan outbound-nya kepingin juga gitu kan ya punya sertifikat punya apa ya punya kemampuan dan rasanya gak hanya punya-punyaan aja seperti tadi Dwi bilang kalau punya ya dipergunakan dimaksimalkan lu ada gak sih pesen atau apalah pengen-pengen menginspirasi teman-teman perempuan disana kalau untuk pesen sih sebenarnya balik ke diri kita harus konsisten harus konsisten terkadang melewati sebuah apa ya rangkaian pekerjaan tumpah darah itu sangat ada apalagi notabene-nya kita melawan laki-laki kita harus survive dan harus yakin bahwa kita memang benar-benar bisa minimal gak terlalu jauh gitu mbak walaupun kita gak bisa sama rata sama laki-laki minimal gak terlalu jauh itu saja sudah cukup dan juga catatan kalau kita kerja itu minimal kita memberikan hasil yang terbaik untuk suatu perusahaan itu saja sih dan kalau memang benar-benar kita mau konsisten di bidang tersebut dicari tahu infonya walaupun pertama-tama kita hanya sebagai disuruh orang gulung tali disuruh bawa ransel itu gak jadi masalah itu adalah sebuah pelajaran sebenarnya saya pun sering merasakan itu survive lah kita sebagai perempuan dan konsisten apapun yang mau kita capai survive dan harus konsisten dan satu lagi Dui ini adalah dulu lu sempat menang gak sih di Indonesia Challenge dan juga di Petzal Rope Trip kemarin di Rope Challenge yang di Speed di Speed lu tuh kalau gak salah karena memang ceweknya cuma lu jadi kan memang lu bertanding dengan cowok-cowok kan dan lu menang disitu waktu itu ada ceweknya dari Malaysia yang di Rope Challenge itu pesertanya ada 4 jadi saya sendiri dari Indonesia tiganya dari Malaysia dan lu menang itu di Indonesia Rope Challenge Rope Challenge di 2018 kemudian di Petzal Rope Trip lu juga turun lagi kalau gak salah oke artinya banyak sekali bukan hanya karir bukan hanya pelajaran hidup gitu ya mental juga terbentuk kemudian mengenal budaya juga mengenal sebuah regulasi juga itu banyak banget yang lu bisa dapet dari sini yang terakhir ini kan menjelang 21 April Kartini ngeliat lu cerita dari tadi jadi bener-bener ngeliat bahwa ada emansipasi perempuan yang terjadi di sini walaupun memang sampai 2022 ini lu juga masih merasakan ya ada 1-2 yang masih bedain dan segala macam gitu kan ya nah kalau di emansipasi perempuan lu mau ngomong apa untuk emansipasi perempuan apa ya sekarang kita jamannya bukan lagi memikirkan sebuah apa ya gender kita laki-laki dan perempuan sebenarnya sama apapun pekerjaannya walaupun prosesnya berbeda mungkin prosesnya ada yang sangat berliku ada yang lulus itu yang penting satu pencapaiannya sebenarnya sama laki-laki perempuan sama dan kita pun sebagai perempuan yang meneruskan jasa ibu kita Kartini kita harus survive kita harus fight untuk membuktikan bahwa Indonesia itu bahwa perempuan-perempuan Indonesia itu bisa berprestasi walaupun kita apa ya walaupun kita mengalahkan atau setara sedikit dari seorang laki-laki oke seru banget sukses dan mudah-mudahan semua rencana dan cita-cita terhadui tercapai kita salam perempuan dulu aja dulu wajah perempuan Indonesia untuk perempuan Indonesia kemudian seorang yang yang iya